Intro Saudara memasuki musim hujan yang cukup tinggi sehingga debit air sungai Batanghari yang meningkat dikhawatirkan mengakibatkan banjir dan lonsor di sejumlah daerah di Provinsi Jambi untuk mengantisipasinya pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan logistik jika terjadi bencana Sekda Provinsi Jambi MD Anto melakukan peninjauan logistik bantuan antisipasi banjir di BPBD Provinsi Jambi Setelah melakukan peninjauan logistik bantuan di Dinas Sosial, Sekda Provinsi Jambi meninjau stok logistik dan peralatan di BPBD Provinsi Jambi untuk mengantisipasi apabila ada kabupaten kota yang terkena dampak banjir dan lonsor Hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi yang dekat dengan aliran sungai Batanghari rawan terjadi banjir terutama saat hujan lebat yang diperkirakan akan berakhir pada bulan Maret mendatang Sudah ada tiga kabupaten yang naik status menjadi siaga yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh Bahyuni Deliansa menjelaskan bahwa stok logistik yang ada di BPBD saat ini tinggal 20% Selebihnya telah diserahkan ke masing-masing kabupaten kota Logistik yang ada di BPBD Provinsi ini adalah logistik yang stok oknemnya 20% yang sisanya kita sudah sebar ke masing-masing kabupaten Tetapi sesuai dengan arah pasida tadi, segera membuat surat kepada BNBD Kenapa? Karena nanti stok yang ada di kabupaten itu apabila berkurang berarti kan stok provinsi digeser ke kabupaten Kemungkinan besar, satu dua hari ini saya langsung menghadap Bapak Duti di BPBD untuk minta bantuan logistik dalam rangka persiapan banjir dan longsor yang ada di Provinsi Jambi Sekda Provinsi Jambi menekankan untuk mengajukan surat bantuan logistik kepada Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengantisipasi bencana banjir dan longsor di Provinsi Jambi Karena stok yang ada hanya cukup untuk dua kabupaten Kalau seluruh kabupaten kota itu minta bantuan kepada BPBD Provinsi Artinya menurut hitungan saya, ini barang kita ini masih kurang Masih kurang makanya saya minta ke kepala BPBD Jadi hari ini kita membuat surat ke BNPB Menyatakan bahwa di Provinsi Jambi ada beberapa kabupaten kota yang dalam terkena dampak banjir Provinsi Jambi akan menaikkan status siaga apabila menerima laporan dari masing-masing kabupaten Vivi Susanti, Suci Anissa, Kompas TV Jambi Jambi, Suci Anissa, Kompas TV Jambi, Suci Anissa, Kompas TV Jambi